Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Pak Ustadz sudah menerangkan Alhamdulillah hari ini temanya Fikih Jadi untuk ibadah kelihatan sehari-hari Saya melihat kalau sedang sholat berjamaah Gerakannya atau posisi sholatnya Masih banyak yang berbeda-beda Tadi diterangkan ada duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir Ada istirahat tadi tahiyat awalnya, duduknya Biasanya ibu jarinya juga diarahkan ke kiblat gitu Tapi ada juga yang duduknya Telapak kanan dan kiri ditumpangkan Silang begitu Itu ada acuannya atau mazabnya apa enggak Apa hanya dua istirahat dengan yang tahiyat akhir Itu mohon penjelasannya Kemudian waktu sujud Tangannya, sikunya ada yang diangkat Ada yang rata Semua Itu yang benar yang mana Atau benar semua Atau sebaiknya bagaimana Mumpung Pak Ustadz memang yang Berkewajiban untuk memberitahu Supaya ke depan Gerakannya supaya benar Banyak yang secukup Padahal kalau kita baca di Buku-buku atau di Youtube Yang rata itu katanya Seperti Sedekunya anjing Misalnya gitu Tapi dia juga punya acuan Nah yang sebaiknya yang benar Seperti apa Kemudian untuk melengkapi sholat Itu wudhu Sholatnya tidak sah Kalau wudhunya tidak benar Nah Banyak yang sholat berjamaah Di masjid Wudhunya di rumah Padahal di rumah Kerannya tidak Di kamar mandi Bolehkah wudhu di kamar mandi Niatnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dan doanya Padahal di kamar mandi itu Ada kloset Nah itu Apa niatnya dalam hati saja Apa wudhunya di masjid Atau bagaimana yang baiknya Demikian Pertanyaan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teknis Duduk Iftirosh Iftirosh yang Lumrah yang wajar itu Kenapa disebut Iftirosh Iftirosh itu Berasal dari kata-kata Firoz Firoz itu Ranjang Maksudnya Seperti duduknya Orang yang sedang Berstubuh Mungkin Mungkin Setubuh itu Duduknya Silak Duduknya silak Tidak mungkin Pasti begini Mancap Kan gitu Makanya Iftirosh Dan ini Iftirosh itu ya Ya begini Ini Iftirosh Ada yang begini Kalau yang begitu Bukan Iftirosh itu Waktu jimak Begini bisa gak Gak bisa Mesti begini Ini yang belum nikah Gak usah bikin ya Jadi Iya betul Begini Ini Iftirosh Ada yang begini Ini karena Diajari Sama guru Tekanya Guru Tekanya Ikut ngaji Jadi ya begini Iftirosh Tawaruk Begini Jadi Ini Duduk Tahiat awal Duduk Di antara Dua sujud Seperti itu Jempol kakinya Menghadap Kebelat Yang Yang kanan Ini Hadap Kebelat Tapi Kalau yang gak Biasa Sholat Susah Ukaku Pekungkungan Raka-ruka-ruang Jadi Menghadap Kebelat Ininya Jempol Sama Jadi Tiga jari Paling tidak Yang menghadap Kebelat Kalau ini Susah Karena Kecil Jadi Begitu Dan ini Insyaallah Bagi yang Sudah Rutin Sholat Dari kecil Hingga Remaja Hingga Dewasa Sampai tua Itu Sudah Oke Gak ada Masalah Tapi Kita bisa Bayangkan Orang yang Sholatnya Mendadak Setelah Pensiun Setelah Pensiun Baru Sholat Itu Gerakannya Sudah Pasti lucu Pasti lucu Makanya Sholat Itu Enak Ya Ong kita Boleh Begitu Sami'allah Ini Setelah Sami'allah Juga Tangan Sebaiknya Jangan Begini Sami'allah Liman Hamidah Kalau Gini Gerak Gera Batal Kembali Pada Pusisi Semula Sami'allah Begitu Sami'allah Liman Hamidah Gini Atau lagi Supaya Aman Supaya Gak Gerak Waktu Mau Sujud Begini Yang Paling Bagus Dengkol Dulu Yang Paling Bagus Tapi Bagi Yang Sholat Setelah Pensiun Atau Yang Sudah Sepoh Susah Karena Sudah Proses Akhirnya Apa Akhirnya Allah Gak Apa Daripada Jidat Jidat Dulu Susah Jadi Jidat Dulu Jadi Memang Tentang Gerakan Sholat Bagi Yang Terbiasa Sudah Luwes Dan Luwes Luwes Dan Luwes Karena Hadisnya Juga Beragam Yang Penting Jangan Sangat Leneh Kalau Leneh Bisa Dinyatakan Sesat Oleh MUI Contohnya Membuat Sof Di depannya Ada Wanita Dan Seterusnya Termasuk Sholatnya Yusman Roy Di Malang Dulu Boleh Bahasa Jawa Ya Repet Allah Moho Agung Kelawan Nyebut Asman Malah Kayak Andalan Disuruh Lain Nanti Kalau Sholat Bahasa Indonesia Pas Baca Puluh Allah Bisa Nyasar Pak Katakan Tuhan Itu Satu Tuhan Malah Jadi Rambutan Jadi Dangdutan Rumah Irama Itu Makanya Kulhu Allah Jangan Dibaca Katakan Tuhan Itu Esa Karena Kalau Bahasa Indonesia Bisa Nyasar Apalagi Meleng Dikit Kemudian Kemudian Ini Memang Ada Yang Agak Ketat Soal Wudhu Di Kamar Mandi Tidak Boleh Alasannya Membaca Bismillah Lagi Ngodel Bool Tidak Boleh Doa Ada Lagi Lagi di Atas Toilet Kadang-kadang Masih Keluar Juga Kadang-kadang Masih Belepetan Kopet Disini Masih Baca Doa Itu Boleh Kok Baca Bismillah Waktu Wudhu Gak Boleh Dikam Mandi Gak Masalah Makanya Dikam Mandi Saya Kemarin Baru Minta Tolong Mas Erick Supaya Dikasih Keran Supaya Menghadap Kiblat Wudhu Di Depan Toilet Saya Kasih Keran Yang Penting Jangan Wudhu Pake Air Toilet Jadi Itu Suka Ada Yang Ketat Memang Ngibatah Kok Angel Angel Ngibatah Jangan Dipersulit Itu Boleh Boleh Ada Juga Kalau Wudhu Jangan Telanjang Kalau Ada Anduk Pake Anduk Lebih Baik Memang Tapi Kalau Belum Ada Manggil Istri Belum Dikasih Anduk Suami Suami Kalau Mau Mandi Mandi Anduk Belum Dipesiap Begitu Mau Anduk Ambil Anduk Teriak Teriak Tapi Yang Baik Saya Tidak Membaca Lafat Allah Dalam Keadaan Telanjang Tapi Itu Hanya Masalah Adab Bukan Masalah Apsah Kalau Sah Sah Dan Tidak Sah Tapi Kalau Adab Memang Sebaiknya Sudah Pakai Anduk Minimal Baru Jadi Tidak Tidak Harus Di Mesjid Wuduh Wuduh Di Rumah Bagus Dan Yang Paling Baik Kerannya Posisinya Supaya Kita Posi Menghadap Qiblat Karena Kalau Kerannya Menghadap Timur Wuduh Menghadap Timur Tidak Aci Banget Jadi Begitu Ada Yang Belum Terjawab Sujud 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 Yang Paling Pas Hanya Telapak Tangannya Yang Ditah Di Lantai Sikunya Jangan Jangan Begini Ini Yang Dalam Hadis Seperti Sedekunya Anjing Jadi Begini Dan Ininya Renggang Bagi Bapak Bapak Begini Renggang Yang Paling Leluasa Kalau Jadi Imam Duregu Angin Gini Gak Apa Tapi Jangan Terlalu Pokoknya Renggang Begini Tapi Kalau Wanita Begini Dipelihara Karena Zaman Dulu Memang Belum Ada Kutang Zaman Dulu Tapi Walaupun Sekarang Sudah Pake Kutang Tetep Siku Itu Waktu Sujud Dan Waktu Rukuk Waktu Rukuk Begitu Kalau Wanita Tapi Direnggang Kasihan Sebelahnya Nanti Takut Kena Telinga Orang Apalagi Telinga Orang Itu Gak Mau Kenal Sebelahnya Udah Cingkrang Udah Gitu Gini Mulu Nanti Bisa Berantem Itu Jadi Jangan Sampai Terlalu Apalagi Begini Terus Marah Marah Dia Jadi Jangan Pokoknya Jaga Perasaan Jaga Ukhwah Dalam Berjamaah Itu Karena Sholat Jamaah Ini Sebetulnya Saling Kenal Ada Orang Yang Jawa Astur Surajid Gak Kenal Kenal Sudah Tiga Tahun Sudah Tiga Tahun Sama 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 Di Situ Gak Pernah Kenalkan Apa Dia Betul Hanya Ibadah Hanya Sholat Gak Mau Silat Justru Kita Saling Menenal Saling Salaman Waktu Habis Sholat Saling Kenal Tapi Tidak Hidu Sholat Pokoknya Gak Mau Kenal Kita Silat Ruhaim Jamaah Di Masjid Itu Intinya Jangan Berantem Ini Malah Berantem Tidak Mau Kenal Sudah 6 tahun Saya Tinggal Ada Orang Yang Tidak Kenal Keterlaluan Jadi Maksudnya Silat Ruhaim Ya Beda Aliran Gak Apa-apa Alirannya Boleh Beda Tapi Jangan Kemudian Gak Kenal Apalagi Sekedar Beda Capres Beda Capres Berantem Rugi Presiden Sopo WM Bayar Restrik Kedew Siapapun Presiden Bayar Restrik Kita Sendirian Emang Presiden Bayar Restrik Enggak Tanggal 20 Di Dendam Ada Yang Lain Tapi Yang Lain Ada Kebiasaan Setelah Solat Salam Langsung Salaman Dengan Sebelahnya Padahal Kita Sedang Kusuk Mumpung Lagi Berhubungan Hablumin Allah Kita Lagi Doa Kusuk Memohon Kepada Allah Tapi Diminta Salaman Sebelahnya Itu Sudah Hablumin Nas Setelah Salaman Kita Lanjutkan Doa Lagi Hablumin Allah Lagi Itu Sebaiknya Bagaimana Apakah Ada Dasarnya Bahwa Setelah Solat Itu Harus Salaman Sebelah Kiri Mau Nggak Dilayanin Nggak Enak Dilayani Memutus Doa Kita Yang Sedang Memohon Kepada Allah Mumpung Selesai Solat Masih Berhubungan Langsung Dengan Allah Itu Apa Masukannya Gimana Enaknya Bagaimana Terima Kasih Yang Paling Baik Dalam Menyikapi Yang Begitu Ditangani oleh Ketua DKM Dianjurkan Kalau Mau Salam Salaman Setelah Doa Selesai Baru Salam Salaman Kalau Mau Tapi Itu Kalau Nggak Mau Jangan Dicatat Nama Orangnya Dicatat Tidak Cuma Diinget Jadi Sebaiknya Jangan Ganggu Orang Sebelahnya Memang Ada Orang Yang Memang Mau Dulu Pernah Saya Malah Guru Saya Memang Kenapa Saya Ajak Salaman Karena Guru Saya Dan Saya Lihat Tidak Ngapa Ngapain Tapi Dia Nggak Mau Karena Sudah Ada Hudbah Atau Apalah Itu Kiai Doktor Mas Wiri Naim Pemilik Pesantren Athaniyah Waktu Beliau Jumatan Di Mesjid Terdekat Itu Saya Ajak Salaman Tapi Angkat Tangan Nggak Mau Diganggu Jangan Jangan Ganggu Orang Yang Memang Tidak Mau Ya Jangan Tapi Kalau Saya Diajak Salaman Saya Nggak Nolak Cuman Saya Bisa Tersinggung Kalau Ada Orang Diajak Salaman Nggak Ngelihat Mukanya Apalagi Kita Kodangan Sudah Dibawain Amplop Waktu Waktu Kodangan Nggak Nggak Dilihat Mukanya Kasih Kaki Aja Kasih Kaki Aja Udah Oh Kita Udah Repot Dateng Bawa Amplop Mau Salaman Dia Nggak Mau Salaman Sudah Kalau Kaki Eh Kaki Nih Itu Tidak Menghormati Kita Bawa Amplop Jauh Jauh Nggak Lihat Mentang Mentang Ada Tamu Yang Lebih Keren Kita Kalau Itu Nggak Salaman Kabur Kalau Kasi Kaki Ini Apa Ahlak Orang Yang Sombong Kita Sombong Lagi Itu Antara Lain Kalau Kita Salaman Jadi Salaman Adab Lihat Mukanya Menyapa Saling Menyapa Begitu Belum Lagi Nanti Kalau Ada Yang Merasa Risi Merasa Risi Karena Kena Kuku Kaki Sebelah Salat Karena Ada Orang Yang Tugas Nyari Jari Temen Sebelahnya Salam Nyari Jari Sebelahnya Itu Kita Udah Guasar Sampai Ciut Itu Biang Setan Dari Bawah Itu Bukan Dari Selah Selah Itu Guyang Setan Dari Bawah Nyusup Ke Jamaah Jadi Nggak Baik Juga Kalau Sampai Nyari Kan Ada Orang Rokaat Kedua Tugas Nyari Pakai Sebelah Nyudup Nganggang Padahal Orangnya Batal Lagi Ngambil Wudhu Waduh 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 Waktu Sujud Repot Begitu Itu Terlalu Nganggang Ini Sudah Nggak Pas Ada Tapi Kita Maklumi Kalau Ada Orang Yang Begitu Memang Ada Hadis Yang Mengatakan Salah Seorang Di Antara Kami Menempelkan Kakinya Dengan Sebelahnya Tapi Salah Seorang Aja Banyak Banyak Semua Merwapet Itu Sama Dengan Rapat Merayap Itu Jangan Sampai Nempel Marah Pasti Mobil Tempel Jangan Harus Ada Jarak Terus Itu Yang Rapi Sholat Yang Paling Nyaman Jangan Sampai Apalagi Kukunya Panjang Kukunya Banyuk Nggak Enak Kita Nyentuh Kaki Orang Itu Risih Jadi Mungkin Ada Orang Yang Suka Dengan Penjelasan Saya Tapi Suka Ada Di Mesid Yang Mending Kita Tasamuh Dengan Yang Lain Memang Memang Beragam Baik Mudah Mudahan Kasian Kita Oh Jis Mengelola Mengelola Karena Pernah Dikritik Itu Azaitun Itu Menjadi Suatu Tantangan Bagi Kita Soalnya Dara Akhirnya Orangnya Dimasalah Baik Azaitun Itu Sudah Dame Sudah Dame Ternyata Dame Saya Sudah Ngotot Bikin Dikasih BAP Sampai Berulang Kali Ternyata Dame Ujungnya Ya Gak Apa-apa Dame Itu Bagus Duga Jadi Yang Ketua MUI Tidak Diperkarakan Dia Seleseng Dame Tapi Tapi Soal Soal Sof Tadi Kalau Masih Berjarak Jika Memang Anjuran Pemerintah Kaitan Dengan Covid Masih Berjalan Ya Baik Baik Saja Begitu Tapi Kalau Tidak Sawu Sufu Fakum Wasadul Kholal Karena Rasulullah Mengatakan Luruskan Rapatkan Dan Sadul Kholal Yang Masih Renggang Rapatin Itu Begitu Rapat Itu Ya Maksudnya Tidak Harus Nempel Kalau Nempel Kan Tidak Semua Orang Seneng Ada Yang Risih Geli Apalagi Korengan Jadi Apalagi Panjang Kuku Yang Jari Kecil Kadang Kadang Enggak Enak Nempel Di Jari Kita Demikian Mudah-mudahan Kajian Kita Ada Manfaat Dan Mohon Maaf Kepada Para Pengurus Minggu Kedua Saya Di Perintahkan Oleh Satu Mesjid Untuk Mengisi Sesekali Katanya Di Kedua Dan Malah Begitu Ngisi Minggu Kelima Sekarang Ini Disuruh Ngisi Saya Punya Utang Sama Mesjid Al-Hikmah Dosa Kalau Saya Tolak Jangan Begitu Caranya Kalau Mau Jadwal Konsisten Jangan Punya Orang Di Ambil Jadi Mesjid Al-Hikmah Di Kedua Bersama